Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu menargetkan perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP pemilih pemula sebanyak 6.450 jiwa hingga akhir tahun 2023. Sasaran utama target tersebut para remaja usia 16 tahun akan dilakukan perekaman terlebih dahulu. Kemudian fisik EKTP diserahkan saat sudah berusia 17 tahun. Saat ini pemilih pemula yang sudah melakukan perekaman KTPL baru sekitar 539 jiwa. Sedangkan yang belum melakukan perekaman sebanyak 5.911 jiwa. Ada pun jumlah yang sudah melakukan perekaman dan mendapatkan EKTP sebanyak 422 jiwa. Sedangkan yang belum mendapatkan EKTP sebanyak 117 jiwa. Kabit Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Kota Bengkulu Andi Wijaya menyampaikan langkah untuk mencapai target tersebut bagi warga yang usia 16 tahun dan belum melakukan perekaman EKTP bisa datang langsung ke Dinas Dukcapil, mal pelayanan publik atau kantor camat. Ditambahkan Andi, selanjutnya Dinas Dukcapil Kota juga akan melakukan perekaman EKTP ke sekolah. Sekolah juga dapat mengajukan surat permohonan ke Dinas Dukcapil Kota Bengkulu jika ingin mengajukan perekaman EKTP di sekolah. Perekaman secara kolektif. Apa saja itu keuntungannya? Satu, misalnya anak-anak tidak perlu datang ke Dukcapil. Mereka tidak perlu meninggalkan sekolah. Mereka tidak perlu meninggalkan mata pelajaran mereka. Berarti ini mereka dari sekolah mengajukan ke Dukcapil baru di wisi itu apa? Bagusnya biar SMA atau SMK mengajukan surat permohonan bisa melalui surat resmi, bisa melalui WA dan nomor... Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan.